hai 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 guys Terima kasih sudah mengklik video ini akhirnya setelah beberapa hari gue enggak upload video dikarenakan lagi kainak badan teman-teman dan itu kali ini kita bakal lanjutin lagi story dari game Assassin Creed Roads part ke-7 dan langsung saja kita bakalan lanjutin tanpa berlama-lama diaduh ini kok malah ketrigger musuhnya ayo sini udah enggak lama ini udah lama enggak mainin ya kan udah dua harian atau tiga harian gitu nice banget kemana sayang cukup ya kini-kini cuy ha ha cuk easy ya dan sekarang misinya itu ada di deket sini nah mumpung kita itu ada di sini sekalian ya aku mau yang namanya sinkronisasi 2bc ini sambil ngeliberate geng headquarter yang ada di sini teman-teman sekalian ya oke oke kita sudah sinkronisasi dan sekarang kita sudah pakaian ngeliberate geng headquarternya bentar nih kok enak ini ya nice and let's go teman-teman di sini oke masih belum kelihatan ya salib of it dulu di atas sini ada yang namanya apa sih stalker ya maybe maybe dia stalker kah nice banget nah ada berapa apa sih set activity di sini ada tiga set activity yang pertama sabotase the gang poison reserves yang kedua ya basic ya yaitu ngekill leader nya dan ngecut down benderanya teman-teman tapi sebelum itu biarkan saya itu berpikir dulu strategi apa yang pas buat ngeliberate ini apa sih apa ya namanya geng headquarter itu kayak kepanjangan cuy ngebutnya eh ya itulah pokoknya saking lamanya narator yang lama menjadi lelah karena menunggu mereka mengganti narator yang baru eh coba gini ya yang sniper nih kita skill dulu dua biji ini kita pakai bersek sampai kah sampai tahan alah malah miss kocak nice eh kita balik lagi kesini teman-teman nice banget nah leadernya ini yang enggak yang enggak apa yang enggak tahu aku tadi perasaan ada di depan ya enggak tahu kenapa tiba-tiba ada ledakan guys yang membuat mereka itu kepanjeng atuh bisa buat asa Aduh apa dah lu mati aja Bro kalau kita cari leadernya ya puternya mana kambing nah itu dia ketahuan kau Ayo sini nice banget cuma dua biji and let's go kita enggak apa lu mana kes nah ini sapu taser Hai izi bro izi bro nah nah gitu dong berapa menit eh iya sekitar tiga menitan maybe atau dua menitan Oke dan area sini udah bebas banyak-banyak banget anjir aduh aku juga ada PR ya ini kita reno ini ada tiga di sini ada 12 ini yang kedua dan tiga ada di sebelah sini teman-teman sekalian yang ini sambil ngeliberate viewpointnya pengeliberate sinkronisasi ya viewpoint Oke biar gak kelamaan seperti biasa kita bakalan skip videonya biar gak kelamaan salah Oke kita sudah berhasil sinkronisasi temen-temen Hai dan juga udah apa sih namanya ngerenovasi ya renovasi menara iya renovasi menara di sini kita driver kita reno nah gunanya buat apa ngerenovasi gini itu buat nambahin income kayak Assassin's Creed 2 Assassin's Creed trilogy lebih tepatnya esu trilogy itu ada yang namanya ya income tambahan dengan cara kita renovasi tempat-tempat tertentu ya atau best atau semacamnya intinya renov teman-teman biar nambahin income lumayan kalau income kita ya kita nggak usah grinding uang ya ya tentu saja eh di sini Aduh Aduh kita stonnya kurang ya perang 10 biji pak ya sudah ya sudah mau gimana lagi ya kan namanya juga kurang guys di sini kita langsung fast travel aja nah mumpung kita ada di sini sekalian kita itu ganti baju ya kalau bisa kalau misinya nggak ketrigger langsung ketrigger dong misi ada orang yang ngekill siapa sih ayah kita teman-teman apa ayah kita sih ada orang yang maksudnya musuh yang ada di Assassin's Creed 3 siapa sih namanya tuh dia tangan kanannya si Hatem Genway dan disini tentu saja ada si musuh utama di Assassin's Creed 3 yaitu Hatem Genway ini dia si 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 itu diangkat jadi Templar ya setelah di episode sebelumnya kita itu mendapatkan cincin Templar dari tangannya Kolonel Monroe yang tewas bunuh Assassin ya kau sekarang adalah Templar Harprincer of New World Harprincer Harprincer itu apa ya May the father of understanding guide us May the father of understanding guide us May the father of understanding guide us apa apanya semboyannya si Templar ya temen-temen kalau Assassin's Creed itu ada tiga ada tiga crit do you understand now apa apa loh kalau kita berdiri why are so interested in Shay Cormack aduh baru pertama kalimahnya kan langsung masuk ke present day jui kembali lagi ke Jay has seen the true face of the world and he has chosen the true face of the world and he has chosen war animus ya accordingly after go a similar choice will soon present itself to you dua orang ini kayaknya tuh asasin temen-temen yang nyamar kerja di aftergo entertainment ya itu memberi pemberhentianmu selanjutnya katanya kita bakalan pergi ke atas gedung ini kemurin merestore cco apa cco server katanya ntar kita cari dulu ini ini enggak tricky ya nyarinya itu enggak ada map masalahnya disini cuman ngandalin navigator navigatornya juga buluk ngarahnya kemana oke oke kita langsung akses ini dia floor 15 saat kau berhenti di ruangan ku kita harus membicarakan ya kata meet Melanie LeMay at the office bener kah barusan oh ini ini siapa guys nah ini orang yang ada di asasi inggrit 4 kan this office used to belong to a man named Olivier Garneau he was my predecessor as chief creative officer of abstergo entertainment Otso Berg is a representative from our parent company abstergo industries he's showing you the true history of the world just like they showed me Olivier was kind he was intelligent and passionate about our work hmm but a year ago he got a glimpse of this truth they never found his body this is not the way we normally bring people up to speed on these matters but you've worked hard and are proving yourself so i'm granting you level 2 security access oke dedikasi level 2 security access oke nge unlock memorinya C beberapa apa lebih banyak ya lebih banyak tapi sebelum itu seperti biasa ya kita kita bakalan restore dulu temen temen ya tipikal Ubisoft memang gini ya uh disini ada apa sih lukisan lukisan yang ada di asasi inggrit 4 ya ini asasi inggrit rouge loh kok ganti lagi kok ganti guys showcase nya ya kita kemana niche kebawah ini iya bener oke kita restore seperti biasa cekataki tuh kan beneran cekataki cuy sekarang eee ini udah bener tinggal yang ini eh 346 menit kemudian nah agak tricky ya emang itu ada lubangnya yang biru itu kok repaired nah kita ngapa ini makandal btw kalian kalau masih ingat makandal ini adalah orang yang ada karakter yang ada di asasi kemudian 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 temen dan temennya itu agak jadi makandal dan agat ini masih satu perguruan ya di brotherhood cuman makandal ini berkhianat dis malah masuk templar ya si makandal ini dia akan dia akan berikan temen 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 oke animus udah ready kita bakal kembali lagi ke animus temen temen ya disuruh pulak balik sebenernya ini nambah-nambahin cerita ya nambah-nambahin durasi biar game nya itu makin panjang ya tipikal lubysoft emang gitu orangnya atau developernya ya suka nambah-nambahin durasi biar panjang oke oke oh glitch no glitch lagi temen temen memorinya sih ini kita lihat glitch nya kayak apa ya oke saya di Paris 1776 1776 ini sih ini udah jadi ini sih disini ya udah jadi templar ya kill criminal with ar asasinasi asasinasi oke siap eh kok gitu dah hap hap apa kita bisa jelas bentar 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 ini kok gini sih aku nyari jalan dulu ya kan eee aduh dimana sih jalannya eh apada Situ Jumpah ngeselin banget Tuh 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 Udah 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 Nice Naik Ayo naik Gak mau naik sih Nah udah sampe Di lokasi Benjamin Franklin Kita cari Benjamin Franklin nya itu dimana ya Ini kenapa Benjamin Franklin itu ada di Paris ya Rasanya dia itu orang Amerika Bangunan-bangunan kayak gini itu Bangunan-bangunan Assassin's Creed Unity ya teman-teman Apa yang kau lakukan? Aku tak ada berbicara dengan kau Kau Uncultured Kau tak harus pergi ke Bacquata Polanyi Nah Aku tak pernah bergerak Ini Philadelphia Sebenarnya Oh Dia juga komedian Tidak 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 Shae? Itu kau? Itu kau Sudah berapa lama katanya Terima kasih ya Tentu saja Terima kasih ya Terima kasih ya Tapi Apa yang kau lakukan di Paris? Tidak ada saatnya untuk berbicara Kau masih di bahaya Ya Aku Harus kembali ke keluarga ku Aku harus kembali ke keluarga ku Benjamin Franklin itu Belum tahu ya Kalo si Xenny Templar ya teman-teman Itu nganggepnya ya Temannya si Siapa sih? Temannya Hope ya Temannya Hope Kocak Eh Bung Eh Bung Lu salah target pak Rampus Oke Kita harus Berjalan di depan Benjamin Franklin Ya Oke Ini dia Ini assassin Teman-teman Nyamar dia Assassin apa bukan Ya Tidak tahu Oke Di depan sini Wah Kayaknya Dia sembunyi sih Dia sembunyi Cuy Di Hebel ini Tuh kan Siam Kan beneran Ada stalker disitu Aku udah ngira guys Terima kasih Terima kasih Shane Tolong tunggu Aku hanya ingin pastikan keluarga aku aman Aku harus Pastikan keluarga aku aman Pindah lagi kah Apa nih sekarang Loket and kill criminal Waduh Waduh Oh ini Ini Eh Apa dah Nice Kita bakalan pakai Eagle Vision Eagle Vision Oh I see Nice banget Disini tadi Kayaknya di atas Bukan beneran Nice Oke Waktu 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 Waduh Kita harus nyebrang Guys Oh Enggak Usah Enggak Usah Nyebrang Ini dia Trot Nah Satunya Bagaimana kau melakukannya? Bagaimana kau melakukannya? Kenapa si Benjamin Franklin disini tuh Di incer Sama orang-orang ini ya Bagaimana kau melakukannya? Aku harus melakukannya Bagaimana kau melakukannya? Aku dengar dia akan berada di Chateau de Versailles Dua hari kemudian Dan mereka tidak hanya Biar orang-orang di dalam Palas roya Eh Baik 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 Aku akan lihat Apa yang bisa diatur Apa yang kau menurutkan? Apa yang kau menurutkan? Apa yang kau menurutkan? Jika kau menurutkan hidupan di koloni Saya pasti kita bisa mendapatkan kemari-pemari yang terbaik terima kasih selamat menikmati selanjutnya oh ini dia nah ini memori yang ngelanjutin di sekuensi 3 tadi ya yang pas terakhir kali si hathom kenway itu ngangkat shay jadi templar shay kormak aku dengar kamu adalah templar dari prekursor arkeologi babaknya kenway babaknya kenway anaknya head kenway beritahu apa yang kamu lihat nah aku tahu asasins dan templars mencari pekerjaan eden kuat yang kuat penyakit dan apel tapi kali ini berbeda kita tidak menemukan apel tapi... peti templar ini menikmati earth seperti ruta menurunkan mereka jadi itu kan beneran apa yang aku kira apa yang aku kira jadi kita flashback ke kejadian yang ada di lisbon portugal temen temen dimana disitu saya itu mendapatkan misi buat ngambil piece of eden yang ada di bawah gereja nah pas piece of eden itu diambil malah terjadi gempa ya kan nah ternyata piece of eden yang yang diambil di bawah gereja itu adalah penopang dari pulau yang ada diatasnya kaya akar guys kalau akar yang dijabut ya pohonnya juga ikut rubuh gitu ceritanya cuy konsepnya gitu ya kan hayti juga hayti juga ngalamin kejadian yang sama guys jadi ya dan jika kita tidak menghentikan mereka mereka akan terus menghancurkan kota saya lihat kita mempunyai kejadian yang sama seperti kota di Asasin di Asasin kita akan berjumpa dengan pekerja kerajaan James Cook dia baru saja mendapatkan komisi yang bisa strategisnya bergantung Gist mempunyai baik-baik baik-baik saya akan berjumpa dengan cepat Colonel Monroe berbicara dengan Yushe dia menyertai bahwa kau bisa menjadi yang terbaik di antara kami aku harap kau tidak akan mengecewakan aku tidak berpunyai saya tidak berpunyai Tuan nah sekarang kita kembali ke North Atlantic Juni 1758 dan di baris tadi berapa? 1775 pusat jauhnya pak gila 3000 meter bro sini loh bayangin nah sambil kita itu berlayar menuju ke next misi sekalian kita itu ngegrinding yang namanya resource berkasih mana Nitz ini dia dia bawa stun oke kakakak ada mortar ini masalahnya kuat gak ya kapal gue eee heavy shot heavy shot ada sih ini coba kita fire oke nice gila kuat banget kocak oke nice nice gila kuat banget cuy kayaknya itu kita gak bisa ngelawan frigate ini ya itu kan aduk disinkronisasi habis ini udah lah lancet ya kabur kabur gak ada mortar juga kapalku masih cubu temen-temen disini temen-temen gue udah pake namanya outfitnya Edward Kenway bapaknya si Hathom Kenway dan juga mbahnya Connor Kenway dan juga disini kapal kita sudah kita modif menggunakan white apa sih layar putih tuh keren banget gila keren ya dan let's go kita lanjut ke next misi selanjutnya guys Captain James Cook Selamat menikmati. Kapten Cook menunjukkan strategi yang agak tertentu. Yang saya takut mengatakan keuntungan kita sendiri. Sebenarnya. Ketika kita berbicara, pemerintah kita berjalan ke Louisburg. Namun, orang-orang yang telah menjelaskan pekerjaan terhadapnya. Jika mereka menunjukkan atas ini. Jelas, kami tidak bisa mempercayai itu terjadi. Puan-puan, pertempuran Louisburg bisa sangat benar-benar menjadi tempat yang akhirnya membawa perjalanan ini. Ketika kita berbicara. Saya tidak tahu tentang Anda, tapi... Saya sudah cukup berbicara. Kemudian, bisa saya mengatakan... Anda mengambil perjalanan, Kapten Cormak? Saya pikir Anda akan menikmati mempercayai pesawat dengan... kuat-kuat. Saya percaya saya akan. Kapten. Grandmaster Templar Hitam Kenway. And let's go guys. Jangan kecewakan. Grandmaster Templar Hitam Kenway. Ini dia. Main Award level 60 bro. Full Armor. Level maksimal ini. Kalau di Assassin's Creed 4 Black Flag. Legendary Ship ya. Polo British Allies. HMS Pembroke. Wolf, Lawrence, dan Whitmore... mengatakan tiga divisi warna. Siapa komandar mereka? Major General Handler Hitam. Kembali dari Hannover. Kapal besar. Kamu menerima di warna, Shay? Saya tidak ingin mengecewakanmu, Tuan. Ada yang nyerang guys. Ada yang nyerang, Shay. Ada yang nyerang, Shay. Ada yang nyerang, Shay. Oke. Oh, Perancis. Kita musuhkan sama Perancis di sini. Oke. Fire. Gila, gila. Duduk, duduk, duduk. Oh, gila. Lihat, lihat. Mortalnya parah. Mortalnya. Sakit banget. Level 60 pro. Level 60 pro. Ini malam nih. Heavy Shot. Gak ada yang namanya. Round Shot ya. Hmm. Tabrak, tabrakin aja. Ini mampus nih. Heavy Shot. Tenggelam lu. Heavy Shot. Apa sih kapal kecil-kecil ya kan? Tabrak, bro. Alah. Malah menghindar ini. Mendekat. Boom. Aduh. Kuat banget. Oh, ini Frigate ya. Ini mamam nih. Mortar. Aduh. Miss ya. Miss ya. Oke. Fire. Oh. Brick ini cuy. Kita lihat ya. Langsung tenggelam. Gila. Langsung tenggelam. Hehehe. Over power banget. Main over level 60. Gila. Kuat banget. Bull armornya. Oh. Ini. Aduh. Wali kesih. Ngapain adewale kesini ya. Apa nih? Kok kebakar kapalnya? Tidak. Yayat. Mulai bangsa. Bila mereka berjalan. Mereka bisa menghalangkan pengutian kami. Kami lebih baik kita. Tidak pergi. Aku menghasilkan hadapinannya, Sir. Bagus berjalan tersebut. Adewale. Bagaimana keuntungan dia bahwa kita memiliki prioritas kita. Gila. Kita harus mencari kapal ini. Kita harus mencari kapal ini. Pergi ke tuhan! Gila kau mencari kapal itu. Dari kapal itu, Kapten! Mereka harus mencari kapal itu. Pergi ke tuhan, Kapten! sakit banget fire ship tim mereka itu mengorbankan diri ya guys no 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 nice nice oke gila banyak banget handlingnya berat aduh gak sampe mortarku bro ini sampe sampe nice banget oke kita harus nyerong sih wah nice nice wah langsung wah gila parah sakit banget fire ship kita kemana guys siapa ada yang nyerang yang nyerang yang nyerang yang nyerang kakak ade ini mana dah ntar kita liat map dulu liat map juga gak bisa kambing emang kapalnya lambat banget mau maju ya kan oh oh inikah 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 iya cuy besar banget kapalnya ade wale oh shit fire ship fire ship disini wah kita ketabrak fire ship nice 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 banget yang sakit disini tuh mortar ya oke mortar ready fire eee oke alah sakit banget kambing sakit banget cuy sakit banget cuy nice ini apa dah piket lho padahal level 23 sesakit itu men nice disinkronisasi oke oke oh enggak enggak pocak ih tadi itu disinkronisasi lho tapi masih lanjut guys lucu ya ini dia mortarnya wooo gila drill perang kita sudah berhasil kapten kormak kita sudah berhasil kapten kormak ade wale masih disinkronisasi katanya katanya kita bakalan kejar ade wale nooo ade wale bakalan dibunuh kagis itu karakter yang kita main di Assassin Creed 4 freedom cry ya singtensif with mortar teknodemag from verse bodoh amat dan mungkin sampai sini dulu temen-temen untuk episode kita kali ini kita bakal lanjutin lagi di next episode buat memburu ade wale noo ade wale bakalan dipunuh guys di next episode dan terimakasih buat kalian udah nonton udah like comment dan juga subscribe yang udah saya juga terimakasih banyak jangan lupa bernafas and see you berada if you're trying to test my conscience guest you succeeded we live in a time of war shay but it's always wartime for us i sound like my uncle Jedediah he was an old sourpuss let me tell you another time kissed aye sir we have worked the soft same gun quarter debt division ones are high and low to you through the whole commission along we're tossed on a rolling mate now we're safe catch him